Intro Halo Beb, balik lagi di channel untuk makan yuk Beb Hal ini spesial banget karena ini tuh episode kulineran di Makassar Kalo ke Makassar, gak afdol nih kalo gak cobain Coto Makassar Coto ya Beb, bukan soto Nah gue lagi ada di Coto Makassar Ganggak Ini gue lagi intik dapurnya, ya Pak ya? Ini lagi buat apa nih Pak? Ini lagi masak dagingnya ini Lagi masak dagingnya Waduh, berapa banyak nih Pak ini? Ini nih, aduh, susah di anulkan ini Susah diperkirakan Susah diperkirakan ya, tapi tuh kayaknya ada 50-50 liter adalah ya? Ada, lebih Ada ya, waduh, penasaran nih Gue pengen cobain Coto Gagak Makassar Tapi gue makannya gak sendiri Gue ngajak food vlogger yang ada di Makassar Ada penasaran siapa? Langsung aja ikutin gue Let's go Uuuuuh Beb, aroma coto gagak ini salah satu coto yang legend di Makassar. Berdiri sejak tahun 1973 dan masih eksis sampai sekarang. Oh iya, disini juga sempat didatengin beberapa toko publik. Salah satunya Pak Jokowi, Presiden kita Beb. Terus ada Chris Dayanti, Ashanti, dan toko-toko publik lainnya. Nah, gue waktu kesini bareng sama Ngan Rerong, Food Vlogger Hits yang ada di Makassar. Wah, gue gak sabar banget nih mau makan bareng mereka. Langsung aja yuk kita cobain contoh Makassarnya. Nah, ini dia nih, guys. Akhirnya makanan kita udah dapen ya. Ini contoh Makassar yang ada di Jalan Jaga. Betul gak? Dan gila, ini spesial banget loh. Gue daten ke Makassar, terus kole bareng Ngan Rerong. Betul gak? Iya, Ngan Rerong. Masih putarannya bener ya? Bener. Oke, dengan ke siapa? Saya, Vicky. Kak Vicky? Vika. Kak Vicky dan Vika. Waduh, benek juga ya. Oke, nah Ngan Rerong itu apa sih, Kak? Sebenernya itu Ngan Rerong itu artinya itu makan yuk. Jadi, basically sama. Kalau gue makan yuk, Beb. Jadi, Ngan Rerong yuk, Beb. Gak usah pakai yuk lagi, Ngan Rerong, Beb. Oh, Ngan Rerong, Beb. Iya, bener. Udah-udah langsung gitu. Itu bahasa Makassar gitu ya. Oke. Nah, kali ini aku diajak makan ke Coto Makassar Gagak. Yang katanya yang merekomendasi banget di Makassar. Banyak nih orang-orang di luar sana yang datang ke Makassar katanya harus wajib banget ya ke Gagak nih. Iya, bener. Betul nggak sih? Iya, salah satu yang paling famous lah. Famous lah ya. Coto Gagak ini ya. Waduh, ini satu porsinya 20 ribu ya. Biasanya dimakan pakai lontong sama nasi ya. Eh, ketupat ya? Iya, iya, iya. Lihat nih, bagiannya nih. Wow. Full ya, Kak ya? Iya, full. Nah, tapi kalau di Makassar itu biasanya di 20 ribu ini kena gak mau rugi biasanya. Mau nambah terus. Jadi di sini tuh bisa nambah kuah. Oh, jadi 20 ribu itu bebas kuah sepuasnya. Bebas kuah. Jadi refill kuah terus. Refill kuah terus. Karena bentuknya ini segini gini ya. Iya, nggak minum. Kecil. Tapi dagingnya banyak nih galinya. Banyak, banyak justru. Makanya biasanya kalau dagingnya masih ada, kuah udah habis, nambah lagi. Nambah bisa gitu ya. Iya, gratis. Oh, gratis. Satu-satunya nih, kita coba ini ya. Boleh. Pakai jargon aku nih, Kak. Apa tuh? Makan you, babe. Satu, dua, tiga. Makan you, babe. Buri ya. Agak rich-rich gitu. Iya, iya. Ini aku kaget, walaupun kecil, tapi ini tuh full banget. Iya, makanya. Potongannya tebal-tebal ya. Beber-beber ya. Iya, bener. Tunggu. Wuuuuh, makan dagingnya. Ini ya empuk ya dagingnya. Ini kan dimasaknya, dimasak lama gitu kan. Oh, jadi proses masak itu cukup lama? Iya, jadi dagingnya itu diproses dulu sebelum dicampur sama kuahnya. Oh, sama kuahnya. Jadi emang ada proses dagingnya sendiri, baru kuahnya ya. Dan for the first time loh, aku ke Makassar, langsung cobain coto dan ini baru pertama kali. Oh gitu. Biasanya sih orang Makassar juga makannya, kalau pagi itu makan coto. Coto? Iya. Oh, sarapannya coto. Iya, berat-berat gitu. Sedep loh, sedep. Ini kuah kalinya enak sih. Tapi kuahnya tuh strong banget ya? Iya, emang rich gitu. Nah, diteborakan tuh nempel gak sih? Iya. Jadi kayak emang-emang ini sih. Sama ketupat. Oh, sama ketupat. Yuk kita cobain. Ketupat ya. Ini kalau nambah ketupat katanya tambah 2 ribu. Iya, bener. Oh, jadi udah langsung dipotong ketupatnya. Itu udah disiapin ya? Terus abis itu? Ada yang biasanya langsung dicempurin ke coto, ada yang disendrokin kayak gini. Oh, oke. Kita sendrokin dulu ya. Jadi dicampurin ke kuahnya. Kenapa gak pake nasi? Kalo... Tergantung ya? Iya, ada yang suka pake nasi, tapi jarang sih sebenernya. Lebih suka pake ketupat. Pake ketupat ya? Iya. Kalo contoh, kalo yang pake nasi tuh mostly pake balu basah atau sofa darat. Oh, betul. Ini kalo contoh tuh cocoknya pake ini ya? Ketupat. Lebih-lebih enaknya ketupat ya? Oke deh, kita coba ini. Ketupatnya. Biar lebih kenyang ya? Oke. 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 Asli, ini enak banget. Dagingnya juga ujit ya? Iya. Menurut aku? Eh, terpaduannya yang pas gitu loh. Antara kuah dan segala macem lah. Kalo ininya apa sih? Daging juga ya? Dagingnya. Pokoknya jeruan-jeruan sama daging. Masuk-suk. Dan bisa nambah kerupuk, Kak. Oh, ada peyek juga. Iya. Kadang-kadang ada peyek. Pimpin juga. Pimpin. Ini 24 jam gak sih disini? Oleh yang udah kayak gini? Ada ya? Iya. Masih, masalahnya cocok 74 jam. 24 jam ya? Hmm. Ini emang cocok buat makan pagi. Buat makan. Kalau seringnya di Makassar tuh makan pagi atau tengah malam. Oh, kalau makan pagi tengah malam ya? Betul-betulnya ya? Enak kayaknya ya? Masih ya? Tapi Kak, sendiri saya ingin makan coto. Tapi lumayan sering. Semuanya ya? Kayak seminggu. Udah hunting-hunting coto-coto baru. Bisa dua kali. Masih mati kan ada istilahnya kayak kiri khasnya sendiri gitu. Ada yang makannya kuahnya masih otentik. Oh. Jadi kayak, maksudnya kayak rich gini. Tapi kalau orang yang suka coto yang agak like itu ada. Agak? Agak like, lagi ringan-ringan gitu. Oh, ada. Oh iya, karena ini strong banget ya. Kuah kalbinnya ya. Dan ini emang legend ya. Kalau yang ini ya. Yang di Makassar tuh selalu ada coto-coto baru ya? Iya. Karena yang baru nggak ada coto kuah putih. Di Abdullah Deng Surwa. Oh, banyak ya? Banyak. Tapi emang coto ini makanan khas Makassar ya? Intinya ya. Hmm. Bisa seminggu dua kali kakak ya? Bisa. Bisa. Bisa balik lagi ke Makassar gari-gari coto. Hahaha. Hahaha. Hmm. Hmm. So far so good ya kak ya? Baik. Apa? Aku? Dagingnya udah habis, kuahnya masih banyak. Hahaha. Gila tambah lagi ya? Hahaha. Enak banget. Uhuh. Terima kasih loh kak. Udah rekomendasiin kita makan disini. Menurut aku nih karena pertama kali aku ke Makassar dan baru pertama kali juga makan coto. Ini enak banget. Buat sarapan ya. Ini buat penuh sarapan. Kuahnya seder. Daging yang ampuh ya kan? Itu gede banget. Tapi, saking sedepnya bener kakak-kakak. Ini strong banget. Ini nempel di tengkorokan. Iya bener. Hahaha. Gitu. Tapi, bagus dong. Pertama kali aku coba yang strong dong. Yang potentik. Yang potentik ya kan? Iya bener. Pertama kali coba. Waduh. Thank you, Kak Vika. Kak Vika ya? Kak Vika, Kak Viki. Udah nemenin Makan New Bed. Kuliner di Makassar. So jangan lupa untuk follow Instagram. Ngan Rerok. Ngan Rerok dan Instagram Makan New Bed. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share this video. Thank you guys. Kita mau lanjutin makan. Makan. Waduh. Ufff. Tengok. 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 Terima kasih.